Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyediakan dana sebesar 14,8 miliar rupiah untuk mesjid menjelis taklim hingga pondok tafis yang ada seluruh kebupaten kota di Sumatera Barat. Dana bantuan dari Biro Kesra sebesar masing-masing 5 hingga 20 juta rupiah tersebut disebar untuk pembinaan mitra spiritual agar dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas generasi muda sebagai tujuan dari Visi Indonesia Emas 2045. Hal tersebut diungkapkan El Sanra Eka Putra, Kabak Bina Mitra Spiritual Biro Kesra Pemprov Sumbar saat meresmikan kantor dan asrama pondok tafis Raudakwah, Pandai Sike, Kejamatan 10 Koto, Kebupaten Tanah Datar. Kabak Bintal El Sanra mengucapkan terima kasih dan menyambut gembira kehadiran pondok tafis Quran karena telah mensukseskan program pemerintah setempat di bidang keagamaan. Di Kebupaten Tanah Datar sendiri, Pemprov Sumbar mencatat hingga saat ini telah berdiri lebih dari 230 pondok tafis. Perkembangan itu menjadi salah satu contoh andil unsur masyarakat dalam mensukseskan program unggulan pemerintah daerah mewujudkan visi Tanah Datar Madani yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarat Basandi Kitabullah. Untuk tahun 2022 ini, pemerintah provinsi menyediakan dana 14,8 miliar rupiah untuk mendukung program di bidang keagamaan. Bertumbuhnya program di bidang keagamaan seperti pondok tafis Quran dan munculnya para penghafal Al-Quran diharapkan dapat juga diikuti dengan semakin meningkatnya kesadaran orang tua maupun masyarakat untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Sementara selain perwakilan Gubernur Sumbar, acara peresmian kantor dan asrama di Pandai Sike yang dilanjutkan dengan wakaf atau wisudah hafis dan milat kelima pondok tafis Quran Surauda Kuah Pandai Sike juga dihadiri perwakilan Bupati Tanah Datar, Wali Nagari Pandai Sike, pengurus pondok tafis, tokoh masyarakat, dan orang tua santri. Kita sediakan dana 14,8 miliar. Itu tersebar untuk seluruh rumah tafis yang ada di Sumatera Barat, termasuk juga masjid dan musyola, majlis taklim, kemudian wili-wili yasin, dan wili-wili naja. Itu diberikan bantuannya, ada yang 5 juta per pondok tafis, ada yang 10, ada yang 20 juta, tergantung dari proposal yang diajukan oleh pondok tafis. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Tuah Yosi Kumbang, Ainews, melaporkan.